BAHAN-BAHAN 1 kg daging sapi bagian sengkel atau paha 1 liter santan dari 1 butir kelapa 3 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam 1 batang serai memarkan 1 ruas lengkuas memarkan 1-2 buah cabai merah besar sesuai selera Garam secukupnya Gula merah secukupnya Bumbu halus 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih 5 butir kemiri Sangrai 1 ruas jahe 1 ruas kunyit Atau 1 sendok teh kunyit bubuk 1 sendok teh merica Cara membuat Persiapan daging Potong daging sapi menjadi ukuran sedang Cuci bersih dan tiriskan Membuat bumbu halus Haluskan semua bumbu halus menggunakan blender atau cobek hingga halus merata Memasak Memasak Panaskan sedikit minyak dalam panci besar Tumis bumbu halus hingga harum dan matang Masukkan daun jeruk, daun salam, serai, dan lengkuas Aduk rata Tambahkan daging sapi ke dalam panci Aduk hingga daging terbalut bumbu Menambahkan santan Tuang santan ke dalam panci Aduk hingga semua bahan tercampur rata Masak dengan api sedang Proses memasak Biarkan mendidih Lalu kecilkan api Masak selama 2-3 jam Aduk sesekali hingga daging empuk dan bumbu meresap Jika perlu Tambahkan air sedikit demi sedikit agar tidak kering Penyelesaian Setelah daging empuk dan bumbu mengental Bumbui dengan garam dan gula merah secukupnya sesuai selera Masak lagi hingga bumbu meresap Sajikan Rendang daging siap disajikan dengan nasi hangat Selamat menikmati Rendang ini bisa disimpan dalam waktu lama Dan rasanya justru semakin enak saat dihangatkan kembali Selamat mencoba